Pemirsa politikus Partai Demokrat Dede Yusuf mengungkapkan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sumatera Utara tidak sesuai dengan ADART Partai Bahkan pihaknya pun menegaskan jika Kongres yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum merupakan sebuah bentuk dari pemerkosaan demokrasi Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf angkat bicara terkait berlangsungnya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sumatera Utara pada Jumat kemarin Pihaknya menilai jika Kongres tersebut tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat Bahkan ia mempertanyakan kader yang hadir dalam KLB tersebut bukan merupakan kader sesungguhnya Pihaknya menegaskan KLB yang telah memilih Muldoko sebagai Ketua Umum merupakan sebuah bentuk pemerkosaan demokrasi Di dalam ADART Partai disebutkan pengusul Kongres Luar Biasa itu haruslah 50% plus 1 atau 2 per 3 dari jumlah suara yang sah Nah kalau melihat dari jumlah kedatangan suara yang sah itu hanya 7% Jadi jauh Kedua juga syarat untuk melakukan KLB itu haruslah mendapat persetujuan dari majelis tinggi Nah majelis tinggi yang dipimpin oleh Pak SBY tentunya itu tidak pernah tahu dan tidak pernah memberikan persetujuan apapun Jadi oleh karena itu rasanya benar-benar ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam ADART yang sudah disahkan oleh negara oleh pemerintah sejak tahun yang lalu Nah melihat kondisi yang terjadi di sana semua ini terjadi dalam proses yang begitu cepat sehingga diduga ini memang ada sebuah rencana yang sudah direncanakan sejak jangka panjang ada rencana-rencana besar yang tujuannya kita masih belum bisa menggali tetapi ada upaya-upaya untuk mengobok-obok Partai Demokrat Dengan adanya KLB tersebut pihaknya beranggapan dapat mensolidkan kader Partai Demokrat dan memperjuangkan demokrasi dengan cara yang sah Tim Liputan, Bandung TV